Biotong Biotong adalah makanan ringan yang berupa daging kering berbumbu yang berasal dari Afrika Selatan. Makanan ini mirip dengan dendeng karena sama-sama berupa daging kering berbumbu, namun bumbu, rasa, dan proses pembuatannya berbeda. Selain itu, biotong dapat dibuat dari berbagai jenis daging. Biotong sendiri dibuat dari file daging mentah yang dipotong panjang searah serabut otot atau diiris dengan memotong serabut otot. Nama biotong sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu bil yang berarti daging dan tong yang berarti lidah karena biotong terlihat seperti lidah asap. Selain kulinernya, banyak hal lain dari Afrika Selatan yang menarik dan unik untuk kita ketahui. Dan berikut ini, Spotlight telah merangkum beberapa hal menarik dan unik dari Afrika Selatan dalam Spotlight Group. Apa yang ada dalam benak Anda ketika mendengar Afrika Selatan? Nelson Mandela, Piala Dunia 2010, Safari, atau waka-waka lagu yang menjadi lagu resmi Piala Dunia 2010 yang dipopulerkan oleh Syakira? Semua itu memang bagian dari gambaran tentang negara berpenduduk kulit putih terbanyak di benua Afrika ini. Afrika Selatan juga terkenal sebagai negara multi-etnis dan memiliki 11 bahasa resmi. Dari otak geografis, Afrika Selatan bertetangga dengan Namibia, Boswana, dan Zimbabwe di utara, serta Mozambik dan Swaziland di timur laut. Bahkan di tengah pendalaman Afrika Selatan berdiri negara Lesotho. Jika dilihat dari segi sejarah, Afrika Selatan sangat dekat dengan Britania Raya dan Belanda karena keduanya menjadi penjajah di negeri tersebut. Selain kedua negara tersebut, Indonesia juga memiliki kedekatan sejarah dengan Afrika Selatan, terutama dalam penyebaran agama Islam. Di samping informasi-informasi tadi mengenai Afrika Selatan, masih banyak fakta-fakta unik dan menarik terkait Afrika Selatan lainnya. Dan berikut, Spotlight akan menayangkannya untuk Anda. Hal unik dan menarik pertama dari Afrika Selatan adalah salah satu kekayaan wisata Afrika Selatan yang menjadi pusat perhatian dunia. Selain teman nasional tempat hidup lewan liar yang sudah tidak asing lagi, yaitu Gunung Meja atau Table Mountain. Gunung dengan ketinggian 1.086 meter ini terletak di kota Cape Town, kota kedua terpadat di Afrika Selatan. Gunung terkemuka ini dinamakan Table karena puncaknya yang datar seperti meja. Table Mountain termasuk dari 10 gunung meja yang ada di dunia. Seperti halnya gunung meja lainnya, bentuk puncak gunung meja di Afrika Selatan ini pun disebabkan oleh proses erosi yang terjadi 6 juta tahun lalu. Selain bentuknya yang menarik, peselana fauna gunung ini pun telah memikat hati para pengunjung seperti jenis tanaman Cape Finbos. Tanaman ini memiliki banyak jenis spesies dan berasal dari Cape Town bagian utara dan barat bayi Afrika Selatan. Sayangnya, jenis tumbuhan Finbos ini terancam punah seperti Peninsula Centone Finbos, Peninsula Granite Finbos, dan Peninsula Shell Renosterfield. Selain Cape Finbos, sekitar 2.200 spesies tanaman dilindungi di gunung meja ini. Dari dunia fauna, gunung meja ini memiliki binatang mamalia langka bernama Daisy atau Rock Hyrex. Selain Daisy, ada 2 binatang karnifora kecil yang juga langka. Lewan yang aktif di balam hari dan selalu bersembunyi ini bernama Rukiat atau Karakal dan Falbuscat. Rukiat saat ini masih terlihat pada kesempatan tertentu, namun untuk binatang Falbuscat tidak dapat dipastikan keberadaannya. Selain binatang-binatang langka tersebut, ada juga landak, luak, ular, dan kura-kura di gunung ini. Sementara binatang yang sudah dipastikan kepunahannya adalah singa dan macan tutul. Dan akhir-akhir ini, di Table Mountain ditemukan sebuah jenis kecoa baru bernama Jumping Cockroach atau kecoa loncat. Kawan dengan nama ilmiah, Salto Batella Montistabularis ini memiliki sepasang kaki yang digunakan untuk melakukan loncatan dan sepasang antena yang membantu loncatannya stabil. Untuk bisa menikmati pemandangan di Table Mountain, pengunjung bisa menggunakan jeluh kereta gantung yang disebut Table Mountain Cableway. Alat transportasi ini menerwa para pengunjung dari stasiun Kabul bagian bawah di Tefelberg menuju puncak gunung. Ketika telah mencapai puncak, pengunjung dapat menikmati indahnya pemandangan Cape Town, pesisir Table Mountain, pulau Woban, dan pantai laut Atlantik yang mengagumkan. Afrika Selatan juga terkenal dengan berliannya yang berasal dari Tambang Kimberley. Apabila digambungkan dengan negara Angola dan Botswana, kontribusi produksi berlian dari benua Afrika untuk dunia adalah sebanyak 50% dari produksi global. Kedalaman Tambang Kimberley mencapai 215 meter, dengan lebar 463 meter. Tambang tersebut terbentuk akibat proses pengerukan sejak tahun 1871 hingga 1941 oleh sekitar 50 juta kerja. Dengan menggunakan cara tradisional, tambang ini telah menghasilkan kandungan berlian mentah sebesar 22 juta ton, berlian warni sebanyak 2.720 kg, atau setara 14,50 juta karat. Semakin dalamnya kerukan tersebut, bukit di sana menghilang dan terciptalah apa yang dikenal sebagai lubang besar Tambang Kimberley. Tambang Kimberley yang berada di bawah lubang besar tersebut memiliki kedalaman 1097 meter. Ada sebuah mitos yang beredar di darah setempat, di mana disebutkan bahwa lubang tersebut merupakan lubang terbesar di dunia yang pernah digali oleh tangan. Namun rekor tersebut ternyata dipegang oleh Tambang Jagger's Fontaine di Afrika Selatan, yang digali oleh tangan hingga mencapai kedalaman 201 meter pada tahun 1911. Daya tarik alam Afrika Selatan lainnya adalah Victoria Falls atau air terjun Victoria. Air terjun ini terletak di antara negara Zambia dan Zimbabwe. Air terjun Victoria atau juga disebut atmosi atunya yang berarti asap penyerang ini memiliki tinggi 108 meter, dua kali lipat dari air terjun Niagara di Amerika Serikat dan air terjun Iguazu di Brazil. Yang menarik dari air terjun ini tidak hanya kekayaan alamnya, namun fungsinya yang dijadikan tempat rekreasi para pengunjung. Rekreasi tersebut bisa dibilang beresiko dan berbahaya karena banyak pengunjung yang memberanikan diri berendam di ujung air terjun terbesar di dunia ini. Ketika arus sungai berada pada tingkat tertentu, biasanya selama bulan September sampai Desember, sebuah penghalang bebatuan membentuk sebuah kolam dengan arus yang rendah sehingga orang-orang dapat berenang dalam kolam tersebut. Selain itu, di air terjun Victoria juga terdapat fasilitas George Swing yaitu fasilitas banju jomping yang bergerak seperti ayunan. Tempat wisata lainnya di Afrika Selatan adalah tempat wisata ketualangan di kota kecil bernama Grisco. Di tempat ini, Anda akan diseguhkan berbagai fasilitas wisata alam seperti menjelajah berbagai kawasan alam Grisco yang sangat terkenal keindahannya, lengkap dengan sungai, air terjun, gunung, dan hutan dengan menggunakan kendaraan off-road, kuda, sepeda gunung, boat bike. Selain itu, kemenangan air terjun dan alam sekitarnya juga bisa dinikmati dengan menggunakan helikopter dan balon udara. Selain di air terjun Victoria, di Grisco juga terdapat tempat banju jomping George Swing. Tantangan ini menawarkan sensasi terjun bebas dari ketinggian 68 meter atau setara dengan lantai 19 sebelah gedung dengan kecepatan 190 km per jam dalam waktu 2,3 detik. Jatuh bebas super cepat tersebut akan membawa Anda melintasi seluruh lebar mengarai seorang diri dan menangkap keindahan spektakuler dari air terjun Grisco dalam sekejap. Selain George Swing, wisata alam Grisco juga menyediakan fasilitas untuk kegiatan memanah, rafting, memancing, dan tanja tebing. Tempat unik berikutnya dari Afrika Selatan adalah kampung Makassar di Cape Town. Keberadaan kampung inilah yang menjadi salah satu kedekatan sejarah Indonesia dengan Afrika Selatan. Kampung ini berdiri untuk memperingati penyebar agama Islam di Afrika Selatan asal Goa Sulawesi Selatan, yaitu Sheikh Yusuf. Karena jasanya itu, Sheikh Yusuf menjadi orang pertama yang memperoleh predikat sebagai pahlawan dari dua negara berbeda, yaitu Indonesia dan Afrika Selatan. Di kampung Makassar ini, selain dihuni penandungan asli Afrika Selatan yang beragama Islam, juga menjadi tempat bagi warga asli Indonesia. Suasana Indonesia sangat kental di kampung Makassar, terutama saat menghadapi hari-hari besar Islam seperti Hari Raya Idul Sitri atau Idul Adha. Kedekatan Indonesia dengan Afrika Selatan dipertegas dengan berdirinya sebuah masjid yang dibangun atas bantuan pemerintah Indonesia, yaitu Masjid Merulatif. Masjid yang sudah ada sejak tahun 1940 tersebut, kini direnovasi menjadi lebih modern. Bahkan material bangunan untuk masjid tersebut sengaja didatangkan langsung dari Indonesia, seperti kayu, kaca patri, hingga ornamen kaligrafi hasil karya seniman Indonesia. Pemirsa itulah beberapa tempat dan hal-hal unik serta menarik dari Afrika Selatan.